Jumpa lagi dengan Pak Adi Sumarso Kali ini kita belajar bersama membuat talang cor Jadi seperti ini kondisi dindingnya yang mau dibuat talang cor Pada saat pemasangan bata terakhir dibuat celah seperti ini Jadi jarak celah ini maksimal 80 cm Jadi jangan sampai antara celah yang satu dengan celah yang lain itu lebih dari 80 cm Celah ini nantinya berfungsi untuk tempat bantalan kaso sebagai dudukan papan cor Dan perlu diingat bahwa benang terakhir pemasangan bata itu jangan dilepas Itu sebagai pedoman nantinya dalam pemasangan ketinggian daripada kaso Kita buat dulu tiangnya untuk penyangga Di sini Pak Adi menggunakan tiang dengan ukuran kaso 5 x 7 Kemudian jarak kaso dengan dinding belakang itu disesuaikan dengan lebar papan cor yang dibuat Di sini karena Pak Adi menggunakan papan cor dengan ukuran lebar 20 cm Maka jarak tiangnya ini Pak Adi buat 40 cm Selanjutnya dipasangi kaso sebagai bantalan Jadi perlu diingat bahwa tinggi bantalan itu sejajar dengan benang Tidak boleh lebih dari benang Nah bila celah tadi kurang dalam bisa dibobok sedikit Kemudian dipaku dengan tiang tadi Dengan di waterplast dulu untuk mengetahui kedatarannya Nah bila sudah datar seperti ini Selanjutnya dipaku Bila sudah selesai tiang yang satunya Maka beralih ke tiang ujung yang satunya lagi Jadi pemasangan tiang ini dari ujung ke ujung dahulu Secara teknis pengerjaannya Sama dengan pengerjaan pada tiang yang pertama tadi Selanjutnya ditarik penang dari pinggir tiang yang ujung satunya ke ujung yang satunya lagi Dengan perpedoman pada atas bantalan Jadi posisi benang berada di atas bantalan kaso Selanjutnya pasangi tiang bagian tengah dahulu Kemudian dilanjutkan dengan penyekoran Jadi biar tiang tengahnya itu tidak bergerak Maka disekor dari ujung ke ujung Untuk sekedar informasi bahwa disini Pak D menggunakan tiang ini sebanyak 8 buah Nah untuk tiang ini bisa menggunakan dolken Tetapi karena pak D ini atapnya kayu Jadi pak D gunakan dari kayu 57 ini Sebagai tiang untuk penumpang coran atau backasting Karena kayu ini setelah selesai Nanti akan dijadikan sebagai atap atau gording Jadi tidak ada yang terbuang bahannya Bila seluruh rangkaian pemasangan tiang perancah atau backasting selesai Maka dilanjutkan dengan pemasangan papan cor Nah papan cor ini berfungsi sebagai lantai Yang nantinya untuk menahan dari coran talang cor Selanjutnya buat juga bantalan Untuk sayap kanan kiri atau jule Nah ini panjang dari jule ini Sesuaikan dengan kebutuhan Disini pak D menggunakan panjang jule 60 cm Nah kemudian pasangi triplek di atas papan cor tadi Jadi papan triplek ini berfungsi agar coran tidak bocor Kemudian untuk papan cor Untuk talang cor ya Maksud pak D untuk talang cor Itu triplek dipotong 30 cm Itu sudah ideal untuk tipe rumah ukuran 6x6 ya Jadi 30 cm ini tripleknya dipotong Nanti jadi bersihnya talang cor itu lebar 20 cm Nah jangan lupa buat juga lubangnya Untuk peralon ke bawah Jadi fungsi dari lubang ini adalah Sebagai tempat pembuangan dari talang cor Jadi seperti ini cara pembuatannya Bila seluruh rangkaian tadi selesai Langkah selanjutnya adalah memberi adukan Di atas bata Untuk berfungsi menutupi dari sela-sela kebocoran Pada saat pengecoran Jadi adukan ini diberikan tipis merata Sejajar dengan triplek Kemudian dilanjutkan dengan penyetelan atau pembesian Di sini pak D menggunakan besi anyaman segitiga ya Jadi untuk bentangan panjang talang yang gantung ini 5 meter ya Jadi total panjang talang ini Kurang lebih 6,5 meter ya Di sini pak D cukup menggunakan besi anyaman segitiga Memang mungkin termasuk jarang orang menggunakannya Tapi pak D ini sering menggunakannya Dan dijamin tetap aman dan tetap kuat Yang penting jarak antar jincinnya Jangan lebih dari 20 cm ya Pada saat penganyaman Kemudian besi yang digunakan adalah besi 8 Kemudian jincinnya adalah besi 6 Atau behelnya itu menggunakan besi 6 Dan yang lebih penting dan perlu diingat Bahwa setiap ujung besi Itu harus diberi hak Jadi setiap ujung besinya dibengkokkan diberi hak Dan jangan lupa setiap sambungannya Dan diikat dengan kuat menggunakan kawat pindrat Jadinya seperti ini Setelah seluruh rangkaian pembesian selesai dilakukan Jadi bentuk pembesiannya Langkah selanjutnya adalah pasangi setek Jadi setek ini berfungsi untuk mengikat kuda-kuda Kalau memakai kuda-kuda Jadi disini Untuk mengikat kuda-kuda itu Bisa menggunakan besi 6 Bisa juga menggunakan besi 8 Nah jarak untuk seteknya ini Disesuaikan dengan kebutuhan Kita berapa buah kuda-kudanya Selanjutnya adalah Pemasangan papan cor Untuk dinding-dindingnya ya Jadi papan cor ini Yang sebelah dalam Mepet dengan tripleknya Sedangkan bagian luarnya Mepet dengan dindingnya Nah ini sekalian Bapan untuk Slop balok atas dinding juga Sekalian dirangkai Kemudian pipa pralon ke bawah Jangan lupa sudah dipasang Selanjutnya Ditarik benang Jadi bagian bawah ini Pak Adek buat Dengan ketebalan 5 cm ya 5 cm dari lantai Kemudian ditarik benang Ke atas Nah bagian atas sana Pak Adek buat Ketebalan 8 cm Dari lantai ya Jadi disini ada Kemiringan Selisih kemiringan ya Maksud Pak Adek itu ada Selisih kemiringan 3 cm Jadi harapannya nanti Air dari talang cor ini Mengaril Mengalir ke arah pralon ini Jadi fungsi dari Benang ini adalah Sebagai panduan Saat pengecoran nanti Selanjutnya Siapkan adukan cornya Adukan cor ini Pak Adek buat Dengan Skala perbandingan 1 Banding 2 Banding 2 Jadi 1 Sak semen 2 Sak pasir Dan 2 Sak koral Dan perlu diperhatikan Pada saat Pengecoran ini Usahakan Besinya Diangkat ya Sambil diangkat besinya Jadi Jadi nanti Ada jarak selisih 2 cm Dari bawah Jadi besinya itu Dari lantai papan cor itu Naik 2 cm Dan Ketinggian Adukannya Sesuaikan dengan Benang Yang sudah Dibuat tadi Sambil diangkat besinya Sambil diangkat besinya Sambil diangkat besi Sambil diangkat besi Bersi Adukais Slip 19 Sambil diangkat besi ibat Car setelah coran untuk lantai selesai maka diperkirakan sudah agak kering lantainya itu kurang lebih 5 jam itu bisa langsung dipasangi balok seperti ini ini pada menggunakan balok 5x10 ini jadi fungsi balok nanti adalah untuk menghadang coran dalam rangka membuat dinding siring selanjutnya dilakukan pengecoran pada dinding siring jadi dinding siring ini Pak D menggunakan lebar 10 cm jadi untuk kelebaran dari dinding ini Pak D sesuaikan dengan lebar bata yaitu 10 cm jadinya seperti ini setelah lantai atau dinding dari talang cor itu selesai dicor jadi bentuknya seperti ini dia timbul kanan kiri oke nah ini bentuk jadinya setelah kasul atau malnya yang tengah itu dibuka jadinya seperti ini demikian video pembuatan talang cor kali ini terima kasih sudah menonton dan bila bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe nya